Siapa sih yang gak tertarik dengan ponsel yang satu ini, sebagai salah satu mantan ponsel flagship, Samsung Galaxy Note 10 Plus datang dengan membawa spesifikasi yang sangat baik juga membawa beberapa fitur khas yang hanya tersedia di ponsel kelas atas, apalagi jika kita lihat sekilas dari segi desain dan performa, Samsung Galaxy Note 10 Plus masih sangat bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Sebagai salah satu ponsel mantan flagship, dari segi desain, Samsung Galaxy Note 10 Plus masih memiliki desain yang bagus untuk dipakai di tahun 2023, memiliki bobot yang tidak terlalu berat di angka 196 gram menjadikan Samsung Galaxy Note 10 Plus terasa ringan saat digunakan oleh Anda dalam aktivitas seperti menonton, main game, atau pada saat smartphone dimasukkan ke dalam kantong celana, dengan tampilan desain yang masih terasa sangat mewah, membuat Samsung Galaxy Note 10 Plus ini akan terasa nyaman saat digenggam. Di bagian depan, Samsung Galaxy Note 10 Plus terdapat layar yang membentang luas dengan warna yang dihasilkan oleh ponsel ini masih terbilang sangat baik, apalagi Samsung Galaxy Note 10 Plus ini menggunakan jenis layar berpanel dinamik AMOLED HDR10 Plus yang akan membuat layar semakin nyaman pada saat digunakan, layar sebesar 6,8 inci memiliki resolusi 1440x3040 piksel serta sudah dilindungi oleh layar pelindung Corning Gorilla Glass 6. Sementara itu di bagian kamera, terdapat tiga buah kamera yang terletak di bagian punggung pada Samsung Galaxy Note 10 Plus ini, ada pula tiga kamera tersebut masing-masing memiliki konfigurasi 12MP untuk kamera utama dengan OIS, 16MP untuk kamera ultrawide, dan 12MP untuk kamera telephoto yang sudah dilengkapi oleh OIS, sementara itu di bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 10MP, untuk hasil perekaman, kamera belakang dan depan pada ponsel ini, sudah bisa merekam video hingga kualitas 4K di 30-60 fps. Di bagian performa, Samsung Galaxy Note 10 Plus menggunakan chipset yang masih terbilang cukup kencang, apalagi mengingat ponsel mantan flagship dari Samsung ini, memiliki performa yang cukup baik meski sudah berumur 4 tahun dari peluncuran awalnya, menggunakan chipset Exynos 9825 yang berpabrikasi 7nm sebagai otaknya, dan didukung oleh CPU Octa-Core 2x2,73GHz Mongoose M4 dan 2x2,4GHz Cortex-A75 dan 4x1,9GHz Cortex-A55, dipadukan dengan GPU Mali-G76 MP12, serta dukungan RAM sebesar 12GB dan memori penyimpanan sebesar 256GB atau 512GB, yang akan membuat Anda semakin leluasa dalam mengoperasikan Samsung Galaxy Note 10 Plus. Sistem operasi yang digunakan oleh Samsung Galaxy Note 10 Plus ini adalah Android 12 dan tampilan antarmuka One UI 4.1, ciri khas dari Samsung Galaxy Note 10 Plus ini ada pada bagian pensilnya, sangat jarang ditemui pada ponsel keluaran terbaru yang memiliki fitur pensil keren selain Samsung Galaxy Note 10 Plus, namun ada beberapa kekurangan juga dari smartphone ini yang belum memiliki refresh rates yang tinggi. Ada pula fitur lain yang dibawa oleh Samsung Galaxy Note 10 Plus diantaranya yaitu, sistem keamanan sidik jari yang terletak di bagian layar atau fingerprint under display, konektivitas 4G, wifi 5, sistem pengisian daya USB Type-C 3.1, fitur NFC, Bluetooth 5.0, radio FM, wireless charging 15W, sertifikasi IP68, yang memungkinkan ponsel ini dapat bertahan terhadap air dan juga debu. Sementara itu untuk menunjang kinerja dari ponsel ini, ditanamkan baterai sebesar 4.300 mAh jam non-removable, serta pengisian daya fast charging 45W. Untuk masalah harga, Samsung Galaxy Note 10 Plus sudah tidak dijual di situs resminya, tetapi menurut pantauan kami di marketplace, untuk harga bekas Samsung Galaxy Note 10 Plus dengan kapasitas RAM 12GB per 256GB, dibanderol dengan harga 5 juta, dan untuk varian RAM 12GB per 512GB, dibanderol dengan harga 5,5 jutaan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.